Intro Halo semuanya, ketemu lagi Guys, ini lagi anget-angetnya nih Karena baru kemarin aja, tanggal 28 Februari Kalau gak salah, adalah Ruffle-nya Nike Air Jordan 1 Pine Green Ini gue dapetnya seperti biasa di Hoops Point So, thank you banget buat tim Hoops Point Ngadain ruffle-nya, dan gue hoki Salahnya gue adalah, gue tuh lagi males Nge-vlog, maksudnya dirumah kan Lagi ada anak bayi, gue tuh lagi sering banget Begadang, kalau temen-temen lagi punya bayi Pasti ngerasain deh, hal yang gue rasain sekarang Dan itu datangnya subuh Muka gue lemes banget, belum sempet mandi Jadi gue gak pede buat bikin vlognya Jadi yaudah, niatnya gak bikin vlog Eh tau-tau malah menang ruffle Inilah dia, sepatunya kayak gini Bahasnya gak banyak-banyak ya Karena kan kalau Jordan Temen-temen tau, ya begini-begini aja Kayak biasa yang Namanya local pair dari boxnya Ada tulisan Petain Nike Indonesia Terus di dalemnya juga ada shoe paper kayak gini doang Sama gak ada, apa namanya? Gak ada silica gel Jadi gak ada cemilan eri Itu, terus ini kodenya seperti biasa 555088 Yang mana artinya Sepatu ini tuh bisa buat ikutan ruffle Gue langsung kasih tau aja Hal yang gak gue suka sama gue suka Dari Air Jordan 1 Pine Green yang 2.0 ya Kalau gak salah ini tuh Pertama yang gue suka dulu Sebenernya ya color way-nya Warnanya tuh gue suka Hitam sama hijau tuh masuk Cuma ini tuh modelannya kayak Air Jordan yang Ben Yang Bennett Yang mana kalau Bennett itu warnanya tuh Merah, hitam Sama ya putih juga di bawah sininya Di bagian midsole ya Cuma kalau ini ya merahnya diganti warna hijau Lucu sih kalau misalkan gue punya Bennett ya Terus gue pakai kanan-kiri belang gitu Nah udah sih sebenernya yang gue suka cuma color way-nya doang Terus kita tuh dapet ini juga nih Dapet talinya yang warna merah Dapet 2 tali yang bawaan warna hitam Yang gak gue suka sebenernya dari materialnya Sebenernya gak ada masalah sih Tambel leather ya kebanyakan semuanya Cuma temen-temen bisa lihat nih Di yang warna hijau Ini tuh kayak kulit jeruk Dan kalau mata Maksudnya kalau kasat mata ngeliat Keliatannya kayak bahan yang versi Jordan mid Dan keliatannya kayak keras Tapi ternyata untungnya Gak keras sih yang warna hijaunya ini Jadi empuk juga lembut Cuma tetep aja teksturnya keliatan mata gitu Kasat mata kayak kulit jeruk Kayak keriput Kelamaan dijemur gini aja sih Gue gak suka sih kayak gini Sama yang aneh adalah wingsnya Padahal ini ya versi high ya Malah kesannya kayak yang mid gitu loh Tuh wingsnya tuh tempelan Maksudnya bukan dicap kayak biasanya ya Tapi dia material yang kulit berbeda Terus ditempel dijahit Sama ya ininya Kulit warna hijaunya Terus yang bikin aneh lagi adalah Ini kan temen-temen bisa kelihatan nih Warna hitamnya tuh semuanya tuh warna doff hitamnya Tapi wingsnya kenapa glossy Gitu loh Emang kenanya ya selera sih Gak suka gue wings yang kayak tambelan kayak gini tuh Termasuk kayak yang di ini juga Tuh yang black satin juga Tambelan Gak suka gue Lebih sukanya yang Yaudah kayak biasanya aja sih Kayak Jordan-Jordan High OG standar tuh Kayak dicap Yang di Obsidian dicap Terus yang di Bretto juga dicap Gitu Sebalik lagi ke selera ya Kalo soal historinya Jujur gue gak tau Nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah Kayak biasa objektif aja ya Kalo channel gue tuh ngebahas produknya ya Yaudah produknya aja Feeling dipake pastinya sama aja Lidah kayak Jordan-Jordan yang lain Terakhir detail lainnya ya Kayak ini temen-temen bisa lihat Untuk di bagian ininya Lidah Ini juga gak kayak Jordan yang biasanya Tapi ini ada Pake materialnya kulit Kalo biasanya kan pake kain biasa Dan di belakangnya ada tulisan-tulisan ini gak ada Tuh Nike Air warna merah kayak gini Terus sama di bagian insole-nya Ya ini tulisan Nike Air juga Warna merah Dan ini seperti biasa Gampang sih biasanya Hilang kalo temen-temen sering pake Sepatunya Jadi kalo misalkan sayang Gak mau hilang logo Nike Air-nya Insole-nya temen-temen ganti aja Kayak di video sebelumnya gue pernah bahas Ganti aja punyanya Puma Searchnya gampang banget Cari yuk Tokopedia atau Shopee banyak Tinggal nyari insole Puma Enter Udah abis itu sortir aja ke Ulasannya banyak Udah kalo bintangnya banyak Masa sih nipu Harganya kisaran 50 ribuan kok Murah gak mahal-mahal banget Gitu Oke Apalagi ya Ini Outsole-nya warna hijau kayak gini Dan Tau-nya hijau Side panel-nya doang ini hitam Yaudah paling gini aja sih guys Video ditutup sama on-fit-nya ya Oh iya ntar lu Kalo soal on-fit Gue ada saran Pake talinya yang warna merah kayak gini Sama kalo punya kos kaki warna merah yang tinggi Pake tuh kos kakinya juga warna merah Cakep Gitu Yang pasti talinya lebih mencolok Kalo temen-temen ganti warna merah Kalo warna hitam ya terserah Warna putih juga biar nyamain sama mitzolnya Juga cocok Gitu guys Makasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampe akhir Dan seperti biasa Gak usah di like Gak usah di share Dan gak usah juga di subscribe channel ini Kalo tidak bermanfaat Tapi kalo bermanfaat ya silahkan Siapa tau nambah pahala Gue dan Eri Kamu untuk diri Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Cheers Intro Sub indo by broth3rmax